Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia Malam hari ini kita dapat berjumpa di sini Di wihara ini bersama-sama untuk mengikuti acara Dhamma Kelas Dhamma Kelas itu artinya adalah kelas Dhamma Yang tentu saja ini agak sedikit berbeda dengan Dhamma Desana Jadi kalau kita mendengar ada istilah-istilah Budis Kadang kita mendengar ada Dhamma Desana Dhamma Desana itu kotbah yang biasanya lebih formal Lebih formal disampaikan oleh Diku ataupun penceramah yang lainnya Nah dalam pemberian kotbah itu Lebih formal umat mendengarkan dengan sikap yang Sesuai biasanya juga setelah melakukan Puja bakti Ada juga istilah Dhamma Sakaca Nah Dhamma Sakaca itu diskusi Dhamma Nah sebenarnya ada satu topik yang kemudian dibahas bersama-sama Dhamma Sakaca Kemudian ada juga istilah Dhamma Kelas Nah Dhamma Kelas itu semacam lecture gitu Jadi semacam pemberian perkulihan umum gitu Yang mana pembincarannya diminta untuk membahas topik Nanti para pendengar itu ibarat seperti Siswa yang sedang kuliah Bisa mendengarkan bisa juga nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan Justru saya menanti pertanyaan-pertanyaan Agar kegiatan Dhamma Kelas ini menjadi aktif Karena seperti kita tahu sistem pembelajaran kita sudah berbeda dari dulu Kalau dulu hanya teacher learning center sekarang sudah berubah Student learning center Yang mana lebih memusatkan pada siswa-siswanya Nah sebenarnya pada malam hari ini saya ingin memberikan satu pengantar Satu pembahasan Dhamma Yang ini saya sampaikan pada acara Dhamma Kelas pada malam hari ini Yakni Berkaitan dengan pengembaraan di alam sangsara Dan bagaimana kita mensyukuri kehidupan ini sebagai manusia Nah topik ini baru pertama kali saya sampaikan disini Nah bapak ibu saudara saudari sekalian yang berbahagia Dalam konsep buddhist kita tentu mendengar istilah punabawa Atau kelahiran kemari Yang mana kita meyakini kehidupan ini bukan kehidupan yang pertama Juga bukan kehidupan yang terakhir kalau kita belum mencapai kesusahan Sebelum kita sampai disini Sebelum kita telah hidup sebagai manusia seperti ini Kita pun juga telah mengalami kelahiran-kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya Nah kelahiran kembali di alam-alam kehidupan itu Lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati Yang tidak terhitung jumlahnya Itulah yang disebut sebagai sangsara Sangsara kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi sengsara Sengsara itu sesuatu yang menyakitkan Lata siapa kaitannya Yang memang mau tidak mau Harus diakui Dalam perjalanan kehidupan ke kehidupan Dari alam kehidupan yang satu ke alam kehidupan yang lain Selama kita masih mengalami kelahiran-kelahiran kembali itu sebenarnya masih dalam liku duka Seindah apapun kelahiran kita termasuk telahir sebagai manusia Telahir sebagai dewa Kalau pada akhirnya kehidupan itu tidak kekal Kemudian harus bergerak menuju ketuaan Nanti akan mengalami kematian Harus berpisah dengan orang yang dicintai Berkumpul dengan orang yang tidak dicintai Tidak mendapatkan apa yang diinginkan Itu masih dalam kompleks duka Memang hidup ini Kehidupan ini berdiri di atas duka Duke loko pati tito Nah dunia ini berdiri di atas duka Kenapa kita ada disini Ya karena ada duka Duka yang dimaksud apa Jatiti di duka Jarapi duka Biatiti di duka Maranampi duka dan lain sebagainya Itu kita masih mengalami itu Kita dilahirkan Kita akan mengalami ketuaan Akan mengalami sakit Akan mengalami kematian Dan duka-duka yang lainnya Loh ini kok agama Buddha pesimis amat Bukannya pesimis Tetapi memang sang Buddha Menunjukkan realitanya seperti ini Sang Buddha mengajarkan dhamma Bukan untuk menyenangkan para pendengarnya Oh kalau diiming-imingi seperti ini nanti Kamu bakal seperti ini Bukan Tapi sang Buddha mengajarkan dhamma Menunjukkan hakikat yang senyatanya Supaya kita mau memahami itu Sang Buddha mengatakan Bukan berarti sang Buddha mengajarkan Duga supaya kita hidup dalam duka Bukan Tetapi sang Buddha menunjukkan hakikat senyatanya Bahwa kita itu Masih berada dalam duka Kalau kita tidak sadar bahwa kita itu dalam duka Seringkali Kita menganggap diri kita baik-baik saja Kehidupan ini baik-baik saja Sehingga tidak akan ada upaya Untuk melenyapkan duka Nah sang Buddha menunjukkan duka Tidak hanya menunjukkan Tapi sang Buddha juga menguraikan Bahwa duka ini ada sebabnya Selain ada sebabnya Ada akhir dari duka Tidak hanya disitu Sang Buddha juga menunjukkan jalan Jalan Bagaimana kita bisa mengakhiri duka Nah sebenarnya kalau kita masih Mengalami kelahiran kembali Masih dilahirkan lagi Nanti mati lagi Dilahirkan lagi Mati lagi Itu cakupannya Masih dalam kompleks yang namanya Sangsara Sangsara itu Kondisi dimana Makhluk-makhluk mengalami Kelahiran Kemudian kematian lagi Lahir-mati Lahir-mati yang tidak terhitung Jumlahnya Saking lamanya Saking lamanya Saking lamanya Pengembaraan ini Seringkai diibaratkan Air mata yang telah kita keluarkan Ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai Itu melebih empat samudera Bayangkan Empat samudera Seberapa besar airnya Tidak terhitung jumlahnya Seperti itu juga Tapi awal dari sangsara ini pun Juga tidak bisa diketahui Tidak bisa diketahui Karena saking lamanya Bahkan kalau kita ingin menggoreng-goreng Sampai kapanpun Tidak akan ada Habisnya Pada akhirnya kita sendiri akan bingung Makanya itu Tidak terpikirkan Memang tidak perlu dipikirkan Mengapain juga susah-susah mikirin itu Lebih baik yang jelas-jelas saja Oh bahwa ini hidup ini ada duka Kita telah dilahirkan Nanti akan mengalami ketuaan Akan mengalami sakit Mengalami kematian Dan bagaimana kalau bisa Kita bisa mengakhiri penderitaan itu Nah bapak ibu saudara-saudara sekalian Selama kita belum bisa mencapai kesucian Belum mencapai kesucian arah Artinya belum mencapai nibana Kita masih harus mengembara di alam-alam kehidupan Jadi kelahiran kembali Itu bukanlah takdir Tapi adalah konsekuensi dari Belum tercapainya padamnya penderitaan Konsekuensi dari belum tercapainya nibana Kalau kita belum mencapai nibana ya Kita masih akan dilahirkan di alam-alam kehidupan Nah dalam ajaran Buddha Itu dijelaskan tentang Ada 31 alam kehidupan Tapi sebenarnya kita itu Sudah mengembara di 26 alam kehidupan Karena 5 alam kehidupan yang dijelaskan Itu kategori alam sudahwasa Dimana disana hanya Orang-orang yang sudah mencapai Kesucian agama Jadi yang lain-lain itu Mungkin kita pernah Terlahirkan di alam-alam itu Kita pernah terlahir di alam menderita Kita juga pernah terlahir di alam bahagia Dan pada akhirnya Sama Sebahagia apapun kita dilahirkan di alam yang bahagia Kalau waktunya sudah berakhir Kebajikan yang sudah habis Bisa turun Bisa juga pindah ke alam yang lain Kadang-kadang kita juga Karena keburukan yang pernah kita lakukan Karena kemelekatan Karena kemarahan Karena kebencian Kita dilahirkan di alam yang kurang menguntungkan Tapi itu pun juga bukan Sesuatu yang kekal Jadi definisi Alam kehidupan Atau kehidupan setelah kematian Bukan sesuatu yang kekal abadi Yang sebagaimana sering kita dengar Sebelah kehidupan ini Nanti akan ada alam yang abadi Tidak Bukan alam yang abadi Tapi alam sesuai dengan Perbuatannya masing-masing Dan memang disana cukup lama sekali Cukup lama Kalau dibandingkan dengan alam manusia Tapi selama-lamanya disanapun Kategorinya bukan alam abadi Tapi untung Coba kalau alam abadi Hanya karena melakukan satu Keburukan Kemudian kita dilahirkan di neraka selamanya Tidak ada Hanya karena satu kemelengatan Kita kemudian dilahirkan Sebagai hantu kelaparan Tidak ada upaya Tidak ada Kesempatan untuk memperbaiki diri Hanya karena satu kebaikan Seseorang dilahirkan di surga yang kekal Kasian yang lain Yang sudah diisi dengan kebaikan-kebaikan Kemudian karena keburukan Dilahirkan di alam yang Kurang menguntungkan Yang dulunya biasa berbuat kejahatan Kemudian gara-geras atau kebaikan Dia dilahirkan di alam Surga yang kekal Nanti jadinya malah tidak adil Tapi karena hukumnya itu Begitu adil Saking adilnya Bahkan Kita tidak bisa Memonopoli Atau Boleh dibilang Mengatur-atur alam kehidupan Dan ada untungnya Kalau alam kehidupan itu tidak kekal Ada untungnya artinya Ada kesempatan Kalaupun kita telahir di alam yang kurang menguntungkan Ada kesempatan untuk Telahir lagi di alam yang bahagia Dan itu juga untuk menyediakan kita Kalaupun kita telahir di alam yang bahagia Nanti kalau Pada waktunya Itu juga Bisa juga turun Makanya kita harus memperjuangkan Supaya jangan sampai turun Nah Bapak ibu saudara-saudara sekalian Ada 31 alam kehidupan Yang dijelaskan Oleh sang Buddha Atau dalam ajaran Buddha Ada yang pernah mendengar? Oh saya yakin Pernah ya Karena disini Ada orang-orang hebat Disini ada penerjemah Ada orang-orang hebat disini Mungkin pernah mendengar Barangkali bapak ibu juga pernah mempelajari Namun disini saya ingin Menjelaskan lagi Supaya barangkali ada yang Belum pernah mendengar Bisa mendapatkan pengetahuan yang baru Kalaupun sudah pernah mendengar Bisa mengembalikan ingatan Supaya lebih kuat Ada 31 alam kehidupan Empat yang pertama Empat yang pertama Ini kategorinya adalah alam menderita Maka disebut Dugati Dugati itu buruk Gati itu tujuan Tujuan yang buruk Sebutan lainnya adalah Empat alam apaya Empat alam apaya Apa yang Paling bawah Ibaratnya paling menderita Dari empat itu Adalah Niraya Alam Niraya Dan niraya sendiri itu juga Sebenarnya ada klasifikasinya Ada bagian-bagiannya Ada yang paling dalam Namanya neraka Awiji Itu paling dalam Penderitaannya ya sangat luar biasa Di alam neraka Meskipun paling Paling datar Nibatnya tidak paling dalam Pun tetap Menderitanya luar biasa Maka jangan Jangan bercita-cita Keinginan disana Tidak usahlah Di luar sana Banyak yang melakukan Keburukan Nanti kalau bapak ibu disini Bercita-cita disana Nanti kasihan mereka Tidak kebahagiaan Biarkan mereka saja Kita Sebagai pengikut buddha Minimal Alam manusia saja Nah Di alam neraka Atau alam niraya Itu ada klasifikasinya Paling dalam Alam Adalah alam neraka Siapa yang dilahirkan disana Adalah orang-orang yang melakukan Kejahatan berat Aku salah Garuka gama Seperti apa Melukai Seorang buddha Tidak harus kakinya Apa saja Lalu bagaimana Itu takdir jiwaka Mengubati itu juga melukai Ya niatnya Ya niatnya kan Apakah dengan niat yang buruk Atau dengan niat mengubati Kalau dokter juga Bisa menyuntik Seorang muda Bisa juga merawat Luka seorang muda Tapi kan Dokter tujuannya Bukan untuk melakukan Atau dengan niat yang buruk Bukan Tapi karena dengan niat yang baik Maka yang melakukan Itu melukai seorang buddha Dengan niat yang tidak baik Itu akan telah hidup Alam neraka Termasuk memfitnah Sang buddha Dulu kan ada cerita Tentang Cincang Manawika Yang berpura-pura hamil Kemudian Mengatakan kepada semua orang Bahwa dia dihamili oleh sang buddha Dan pada akhirnya Ditelan bumi Dulu ada diwadah tajuan Iku yang belian Ditelan bumi juga Karena melakukan Keburukan Yang berat Ada sundari Ada yang lain-lain Mereka melakukan Keburukan yang berat Kemudian Telah hidup Dan penderitaannya itu Wah Luar biasa Kalau kita lihat di gambaran Di kotba-kotba Sang buddha Penderitanya Luar biasa Itu alam neraka Jadi bisa Karena Melukai seorang buddha Kalau buddha Apakah bisa dibunuh Tidak bisa dibunuh Maksimal hanya bisa dilukai Maka ketika Dewa data ingin Mencelakai sang buddha Dengan berbagai macam cara Dengan Gajah 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 nalangkiri Kemudian Dengan Batu Bungan batu besar Yang dilempar Tetap Tidak ada yang bisa Membunuh sang buddha Paling mentok Hanya bisa melukai Dan melukai itu pun Mengakibatkan dirinya Terlahir di alam Neraka Selain melukai Seorang buddha Juga Karena apa? Karena Membunuh Orang tua Membunuh Orang tua sendiri Itu bisa Menyebabkan Seseorang Terlahir di alam Neraka Neraka paling dalam Kalau Mertua Bagaimana Bante Kadang-kadang Ada saja Ingin mengelak Nah ini biasanya Yang tanya Masih satu rumah Dengan mertua Atau mertuanya Bagaimana Tetap Jangan melakukan itu Jangan melakukan itu Saya gak tahu ya Apakah itu kategorinya Termasuk orang tua Yang nanti mengantarkan Sampai ke alam Neraka Wija Atau bukan Tapi yang jelas Kalau pembunuhan itu dilakukan Kejam tetap akan Membawa pada dampak Yang negatif Penderitaan di alam Menderitaan Jadi sekalipun Tidak disampaikan Kalau membunuh Mertua itu Terlahir di neraka Awiji paling dalam Bisa juga Nanti terlahir di alam Neraka yang lainnya Bisa juga di alam Penderitaan yang lainnya Jadi Membunuh orang tua Itu juga bisa Menyebabkan Seseorang terlahir Di sana Dulu ada Pisah Ada Pangeran Ajata satu Pangeran Ajata satu Ini Terhasut Oleh Bikudewa Data Untuk mendapatkan Tahta Ingin cepat-cepat Ingin menjadi raja Dia Menurunkan Ayahnya Melengserkan Ayahnya Kemudian Dia menggantikan Posisi itu Dan menjadi raja Di usia muda Ayahnya itu Bukan hanya Diturunkan Bukan hanya Dilengserkan Tapi juga Di penjara Disiksa Sampai Tidak diberi makan Sampai Akhirnya Ayahnya Meninggal Sebenarnya Sebelum Meninggal Pangeran Islam Dari raja Sepat Tersadarkan Diri ketika Anaknya Lahir Ketika Anaknya Lahir Itu Dia mendengar Tangisan Anaknya Kemudian Dengan Belas Kasih Dia Menyambut Anaknya Mengindok Anaknya Kemudian Anaknya Diam Ibunya Menceritakan Seperti itu Juga Ketika Kamu masih Kecil Kamu Nangis Ayahmu Yang Menghidam Akhirnya Dia Tersentuh Buru-buru Cepat Ketempat Itu Ingin Menelamatkan Ayahnya Tapi Ternyata Ayahnya Sudah Meninggal Dan Itu Melakukan Keburukan Yang Sangat Kejap Maka Maka Ia Bisa Dilalirkan Di Alam Neraka Meskipun Setelah Dia Sadar Dia Togat Kemudian Bertemu Dengan Sang Buddha Mendengarkan Ajaran Buddha Bahkan Mengabdi Kepada Sang Buddha Mengabdi Kepada Perkembangan Buddha Dhamma Termasuk Menjadi Salah Satu Penduhu Utama Konsili Membangun Dikatakan 84.000 Wihara Tocetia Sesuai Dengan Damakan Dari Tapi Tetap Karena Dia Pernah Melakukan Keburukan Berat Maka Dia Dilahirkan Di Alam Neraka Tetapi Sang Buddha Mengatakan Bahwa Kelak Dia Akan Menjadi Paceka Buddha Akan Menjadi Paceka Buddha Jadi Seburuk Buruknya Seseorang Dia Masih Punya Masa Depan Masih Punya Masa Depan Artinya Dia Masih Bisa Mengubah Kehidupannya Meskipun Dia Dilahirkan Di Alam Neraka Wiji Tapi Karena Setelah Tobat Itu Dia Melakukan Banyak Pembaikan Maka Dia Bisa Menjadi Paceka Buddha Paceka Buddha Itu Artinya Seorang Buddha Atau Seorang Suciwan Yang Bisa Menjadi Buddha Berkat Usahanya Sendiri Tanpa Mendengarkan Ajaran Dari Sama-sama Buddha Yang Lain Dengan Usaha Sendiri Namun Tidak Bisa Membuat Orang Lain Yang Dia Mencapai Kesucian Dia Juga Enggak Untuk Mengajar Itu Paceka Buddha Nah Salah Satunya Yang Menjadi Paceka Buddha Adalah Ajada Satu Ajada Satu Yang Dulu Sempat Membunuh Ayah Dia Terlahir Di Atap Neraka Awiji Yang Paling Dalam Neraka Yang Paling Dalam Jadi Kalau Para Suciwan Punya Masa Lalu Orang Orang Yang Jatuh Masih Punya Masa Depan Untuk Bisa Mengubah Maka Ada Untungnya Bahwa Alam Kehidupan Tidak Kekal Adanya Itu Sebab Kedua Yakni Membunuh Orang Tua Kemudian Apalagi Yang Ketiga Mempecah Belas Sangga Itu Yang Keempat Yang Ketiga Membunuh Arahat Membunuh Arahat Dulu Arahat Itu Kategorinya Suciwan Membunuh Arahat Itu Juga Membuat Seseorang Dilahirkan Di Alam Neraka Tidak Tidak Hanya Membunuh Ya Dulu Ada Kisah Juga Dimana Seorang Bikuni Diperkosa Dan Pada Saat Itu Seketika Bumi Terbuka Lebar-lebar Bagi Dirinya Untuk Langsung Masuk Masukkan Alam Neraka Nah Membunuh Arahat Juga Kategorinya Banyak Sebenarnya Arahat Yang Meninggalnya Karena Terbunuh Bantemogalana Wah Saktinya Luar Biasa Bantemogalana Itu Salah Satu Biku Yang Terkenal Sakti Karena Punya Kekuatan Yang Luar Biasa Bahkan Dipunci Sang Buddha Kan Itu Murid Utama Sang Buddha Sariputa Dan Mogalana Kalau Sariputa Itu Unggul Dalam hal Kebijaksanaan Pandai Bijaksana Kalau Mogalana Bantemogalana Itu Sakti Makanya Kalau Disrilaka Itu Ada Dua Rumpang Arahat Ada Beda Warna Ada Beda Warna Ada Satu Warnanya Agak Diu Nah Itu Bantemogalana Yang Agak Biasa Ya Pemgara Biasa Agak Warnanya Orang Biasa Itu Sariputa Jika Disrilanka Ada Perbedaannya Jadi Ada Kanan Sama Kiri Kalau Yang Biru Itu Bantemogalana Kalau Yang Orang Biasa Bantemogalana Karena Tidak Tidak Ngambil Yang Warna Hitam Ambil Dua Dua Yang Warnanya Orange Akhirnya Dikasih Tau Kalau Begitu Bantemogalana Tidak Warna Hitam Oh Itu Baru Tau Kenapa Digambarkan Hitam Bukan Hitam Agak Ungu Karena Kekuatan Kesaktianya Nah Bantemogalana Itu Meskipun Sakti Saktinya Luar Biasa Meninggal Njuga Karena Meninggal Dimutilasi Dipunuh Dihansur Hansurkan Tetapi Bisa Menyatu Kembali Menyatu Kembali Kemudian Karena Mengetahui Bahwa Memang Sudah Karmanya Menyatu Kembali Menghadap Sang Buddha Memberikan Pahulwatan Dan Akhirnya Meninggal Dan Banyak Juga Yang Lain Jadi Membunuh Arahad Itu Kategorinya Nah Setelah Itu Juga Ada Kejahatan Yang Berat Yakni Adalah Memacah Belah Sangga Dan Ini Bisa Dilakukan Hanya Bisa Dilakukan Oleh Para Miku Yang Ingin Menggantikan Posisi Sang Buddha Kalau Dulu Adalah Bante Dewa Yang Yang Ingin Memacah Sangga Menggantikan Posisi Sang Buddha Jadi Bukan Membuat Komunitas Tidak Kalau Membuat Komunitas Sudah Komunitas Bukan Memacah Belah Sangga Kalau Memacah Belah Sangga Itu Menggantikan Posisi Sang Buddha Memecah Belah Menggantikan Sangga Yang Ada Kalau Komunitas Itu Hak Komunitas Adalah Hak Masing-masing Para Bipu Bisa Membentuk Komunitas Masing-masing Nah Itu Empat Keburukan Itu Bisa Mengantarkan Seseorang Terlaki Di Nereka Kalau Nereka Nereka Yang Lain Juga Bisa Karena Kejahatan Kejahatan Yang Lain Sagang Sudah Tino Yanti Nirayang Papa Kam Nong Jadi Mereka Yang Melakukan Kebaikan Pergi Ke Alam Saga Mereka Yang Melakukan Keburukan Pergi Ke Alam Neraka Nah Itu Yang Pertama Tadi Ada Alam Neraka Menderitanya Luar Biasa Tidak Ada Kesempatan Untuk Berbahagia Tidak Ada Kesempatan Untuk Berbuat Baik Disana Ya Menunggu Sampai Waktunya Habis Setelah Ada Alam Neraka Kemudian Baru Ada Alam 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 Apa Tiracana Atau Alam Binatang Tiracana Itu Artinya Terintangi Karena Alam Binatang Itu Terintangi Untuk Bisa Mencapai Kesucian Artinya Mustahil Bagi Binatang Untuk Menjadi Suciwan Nah Alam Alam Binatang Seperti Kita Bisa Lihat Keberadaan Mereka Bisa Kita Saksikan Dengan Mata Biasa Ada Yang Berkaki Dua Ada Yang Berkaki Empat Ada Yang Berkaki Banyak Ada Yang Tanpa Kaki Ada Yang Punya Sayap Bisa Terbang Ada Yang Hidup Di Daratan Ada Yang Hidup Di Lautan Di Air Spesiesnya Binatang Lebih Banyak Meskipun Kadang-kadang Kita Melihat Ada Binatang Yang Keliatannya Enak Kok Bisa Terbang Ke sana Kemari Bebas Tapi Tetap Kategorinya Menderita Kita Melihat Binatang Kadang-kadang Disayang-sayang Sama Masikannya Makanannya Lebih Mahal Daripada Makan Manusia Peralatannya Sekali Kesalon Lebih Mahal Daripada Manusia Juga Ada Upacara Ulang Tahun Tapi Tetap Kategorinya Alam Binatang Itu Alam Menderita Meskipun Keliatannya Enak Wah Apa-apa Serba Ada Tetap Mereka Kategorinya Alam Menderita Dan Binatang Itu Identif Dengan Kebodohan Dan Ketakutan Penuh Dengan Ketakutan Kenapa Karena Di alam Binatang Itu Memang Siapa Yang Kuat Yang Bisa Bertahan Saling Menyerang Satu Sama Lain Saling Memaksa Satu Sama Lain Itu Alam Binatang Maka Mereka Dipenuh Dengan Ketakutan Juga Identif Dengan Kebodohan Meskipun Kita Bisa Menyerang Kadang-kadang Binatang Itu Ada Yang Terlihat Pandai Diminta Ini Dia Nurut Sini Sini Datang Begini Dia melakukan Bukan Karena Kebijaksana Tetapi Karena Karena Insting Untuk Mendapatkan Makanan Dan Juga Terhindar Dari Keterkutan Dia Melakukan Itu Karena Ingin Dapat Makan Atau Dia Melakukan Itu Supaya Tidak Kena Ancaman Kadang-kadang Kalau tidak Melakukan Bisa Dibukur Dan Sebagainya Maka Binatang Mau Melakukan Itu Ya Karena Untuk Tujuan Itu Dan Binatang Itu Identif Dengan Kebodohan Jadi Tidak Bisa Mencapai Kesucian Tidak Bisa Mencapai Kesucian Di Alam Binatang Nah Setelah Alam Binatang Ada Alam Apa Ada Alam Peta Apa Itu Peta Alam Peta Itu Alam Hantu Kelaparan Malam Malam Membahas Alam Peta Seru Alam Peta Itu Alam Hantu Kelaparan Atau Alam Hantu Gentayangan Nah Alam Peta Sendiri Itu Banyak Macamnya Juga Kalau Bapak Ibu Ingin Membaca Kisah Kisahnya Itu Ada Kitab Namanya Petawat Nah Kitab Petawat Itu Disana Bapak Ibu Bisa Melihat Bagaimana Kondisi Alam Disana Bagaimana Jenis-jenisnya Ada Yang Mulutnya Sejarum Ada Yang Pemakan Kotoran Dan Lain Sebagainya Banyak Sekali Jenisnya Itu Alam Peta Mereka Terlahi disana Juga Karena Kemelekatan Bisa Karena Kemelekatan Bisa Juga Karena Keburukan Yang Lainnya Karena Kemelekatan Itu Sangat Sangat Ini Apa Ya Berpotensi Membuat Seseorang Terlahi Di Di Suatu Tempat Dimana Terjadi Kematian Yang Tidak Wajar Disana Ada Makhluk-makhluk Yang Gentayangan Katanya Dan itu Bisa Jadi Mereka Terlahir Di alam Peta Sebagai Peta Itu Karena Ketika Meninggal Meninggalnya Tidak Dengan Batin Yang Tenang Jadi Dengan Kebingungan Dengan Ketakutan Itu Membuat Seseorang Terlahir Disana Juga Bisa Juga Karena Kemelekatan Terhadap Tempat Itu Dan Lain Sebagain Yang Membuat Seseorang Dilahirkan Di alam Kehidupan Itu Yang Menentukan Pertama Adalah Pikiran Terakhirnya Sekalipun Seseorang Rajin Berbuat Baik Berbuat Baik Tetapi Begitu Mau Meninggal Dia Pikirannya Tidak Tenang Bisa Juga Terlain Di alam Hantu Kelaparan Di alam Hantu Gentayan Tetapi Karena Dulu Melakukan Kebaikan Kebaikan Maka Kebaikannya Juga Bisa Menolongnya Dia Telahir Disana Tidak Lama Saya Satu Minggu Dan Satu Minggu Saya Keluar Dari Alam Sana Bisa Juga Jadi Yang Menentukan Kelahiran Kembali Itu Pikiran Terakhir Kemudian Dipertimbangkan Lagi Dengan Karma Baiknya Kebajikannya Masing Masing Nah Telahir Di alam Keta itu Bisa Karena Kemelekatan Karena Kesedihan Itu Banyak Sekali Jenisnya Dan Kenapa Kita Melakukan Pati Dana Pati Dana Itu Sebenarnya Kita Tunjukkan Kepada Mereka Barangkali Ada Malum-malum Peta Yang Membutuhkan Pertolongan Dari Kita Sebagai Sanak Luar Mereka Tiro Mereka Datang Ke rumah Mereka Masing-masing Terdiri Di Luar Dinding Pintu Di Seberang Dinding Kemudian Di Perempatan Jalan Datangnya Mereka Itu Untuk Menanti Persembahan Persembahan Dari Sanak Keluarganya Menanti Pelimpahan Jasa Makanya Kita Yang Masih Hidup Melakukan Pati Dana Semacam Kewajiban Moral Karena Mau Tidak Mau Kita Punya Kerabat Punya Saudara Punya Teman Punya Orang-orang Yang Kita Kenal Barangkali Di antara Mereka Ada Juga Yang Terlahir Di Alam Menderita Dan Mereka Membutuhkan Pertolongan Kita Dengan Mengingat Bahwa Ia Pernah Melakukan Hal Ini Untuk Maka Seseorang Patut Memberikan Perlimpahan Jasa Atau Persembahan Jasa Kepada Mereka Di Alam Sana Tidak Ada Pertanian Tidak Ada Pertanakan Tidak Ada Perdagangan Tidak Ada Jual Emas Mereka Bergantung Pada Persembahan Yang Diberikan Oleh Alam Manusia Dari Sanak Keluarganya Terkhusus Mereka Adalah Petah Yang Berjenis Paradatu Pajirka Petah Karena Ada Jenis-jenis Petah Yang Lain Itu Alam Petah Nah Setelah Alam Petah Ada Alam Asura Alam Asura Itu Diterjemahkan Sebagai Alam Raksasa Atau Alam Jin Alam Jin Nah Disana Ya Meskipun Mereka Cukup Sakti Lebih Sakti Daripada Manusia Bahkan Mereka Bisa Merubah Wujudnya Di alam Sana Itu Suka Dengan Pertengkaran Jadi Mereka Saling Bertengkar Satu Sama Lain Meskipun Mereka Sakti Tetapi Hidupnya Tidak Bahagia Kenapa Tidak Bahagia Bagaimana 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 Bahagia Kalau Hidupnya Selalu Bertengkar Terus Maka Disana Tidak Bahagia Kadang-kadang Ada juga Orang-orang Atau manusia-manusia Yang menjalin Kerjasama Dengan Mereka Untuk Tujuan-tujuan Tentu Untuk Kepentingan-kepentingan Yang Sebenarnya Tidak Patut Untuk Dilakukan Pesukihan Penglarisan Dan Dan Lain-lain Sebagainya Perewangan Dan Lain Sebagainya Dan mereka Ya Kalau kita Lihat Di suta-suta itu Mereka Juga Suka Tempat-tempat Yang Seperti Pegunung Menyukai Juga Samudera Samudera Yang Dalam Mereka Suka Sebenarnya Kita Tidak Perlulah Menjalin Kerjasama Yang Sampai Membuat Kemelekatan Kewada Mereka Tapi Kalau Misalnya Mereka Menolong Juga Gak Apa Mereka Bisa Menolong Mereka Bisa Membantu Juga Tapi Kalau Bisa Jangan Sampai Membuat Terikatan Yang Nanti Akan Membuat Kita Terikat Pada Mereka Nah Setelah Alam Asura Itu Ada Alam Manusia Atau Alam Manusa Manusa Itu Mano Sama Sati Manusa Artinya Alam Manusia Dimana Makhluk-makhluk Itu bisa Mengembangkan Batin Yang Sampai Level Tertinggi Jadi Manusa Itu Justru Sang Buddha Atau Atau Budis Mendefinisikan Manusia Itu Sebagai Makhluk Yang Berpotensi Untuk Mengembangkan Pikiran Bukan Seperti Yang Kita Dengar Di Masyarakat Jawa Dan Tepatan Menuso Menus-menus Kakek Tuso Yang Mukanya Seperti Itu Karena Kebanyakan Dosa Sang Buddha Melihatnya Justru Manusia Itu Punya Potensi Yang Luar Biasa Di Bidang Apa Ya Bidang Batinnya Karena Dia Bisa Mengembangkan Batinnya Sampai Level Tertinggi Untuk Bisa Menjadi Seorang Buddha Harus Manusia Manusia Sampati Lingga Sampati Saptara Darsanang Dan lain Sebagian Ada Salah-salah Untuk Menjadi Buddha Itu Salah Satunya Manusia Sampati Harus Menjadi Manusia Manusia Punya Potensi Untuk Mengembangkan Pikirannya Mengembangkan Batinnya Hingga Mencapai Kesucian Dan Kesempatan Untuk Menjadi Biku Hanyalah Manusia Maka Ketika Diupasa Badan Ditanya Apakah Kamu Adalah Seorang Laki-laki Apakah Kamu Adalah Seorang Manusia Karena Memang harus Manusia Zaman dahulu Ada Cerita Ada Makhluk Lain Yang Pengen Menjadi Biku Tetapi Bukan Manusia Kalau Tidak Selah Makhluk Naga Dewa Karena Pengen Menjadi Biku Merubah Dirinya Menjadi Manusia Dan Bahkan Kalau Kita Bisa Melihat Ada Cerita-cerita Itu Kalau Dewa Umurnya Sudah Habis Teman-temannya Itu Memberitahu Memberitahu Yang Dewa Yang Mau Turun Mau Meninggal Semoga Kamu Terlahir Sebagai Manusia Nanti Di sana Bertemu Ajaran Buddha Bisa Menjadi Biku Kalau Manusia Pengen Terlahir Di alam Surga Nah Para Dewanya Justru Malah Pengen Menjadi Manusia Bahkan Mereka Menyamar Untuk Bisa Menjadi Biku Karena Untuk Menjadi Biku Hanya Boleh Manusia Hanya Boleh Manusia Nah Manusia Itu Punya Potensi Yang Luar Biasa Nah Punya Potensi Luar Biasa Bisa Mengembangkan Batinnya Tetapi Manusia Juga Punya Tuntutan Harus Bisa Menjadi Manusia Yang Sesungguhnya Untuk Terlahir Sebagai Manusia Tidak Gampang Kicu Manusia Patilabo Atau Dulabo Lokasming Manusia Tababo Artinya Tidak Mudah Atau Jarang Untuk Bisa Terlahir Sebagai Manusia Kalau Kita Lihat Di Perumpaman Di Suta Suta Itu Ada Banyak Penjelasan Nah Salah Perumpaman Yang Cukup Sering Kita Dengar Itu Seperti Kurang Kura Buda Atau Penyuk Buda Di Dalam Lautan Yang Muncul Kepermukaan Laut 100 Tahun Sekali Dan Bisa Masuk Ke Sebuah Gandar Yang Dilimpankan Seseorang Sudah Kura-kura Buda Naik Ke Atas Hanya 100 Tahun Sekali Pas Bisa Masuk Suhu Sangat Jarang Sekali Terlahir Sebagai Manusia Perumpaman Yang Lain Di Nakas Suta Semudah Mengibaratkan Seperti Debu Yang Ada Di Kuku Di Ujung Kuku Hanya Sedikit Sekali Sama Yang Bisa Terlahir Sebagai Manusia Hanya Sedikit Sekali Karena Kebanyakan Terlahir Di Alam Alam Yang Lain Di Alam Binatang Jauh Lebih Berpotensi Karena Alam Binatang Lebih Banyak Spesiesnya Di Alam Hantu Kelaparan Lebih Berpotensi Karena Banyak Juga Sinisnya Nah Di Alam Manusia Ini Agak Jarang Sungguh Tidak Mudah Hanya Karena Kebaikan Kebaikan Yang Mencukupi Yang Membuat Seseorang Terlain Sebagai Manusia Tetapi Di Alam Manusia Ini Juga Luar Biasanya Atau Sisi Negatifnya Kita Harus Berjuang Harus Berjuang Karena Berbeda Dengan Alam Dewa Misalnya Di Alam Dewa Apa-apa Serba Mudah Kalau Di Alam Manusia Harus Berjuang Maka Selesai Sungguh Sulit Atau Sungguh Jarang Terlain Sebagai Manusia Dan Tidak Mudah Kehidupan Sebagai Manusia Kenapa Tidak Mudah Dia Memang Harus Berjuang Apa-apa Harus Di Perjuangkan Pengen Makan Kita Tidak Bisa Langsung Download Langsung Penyak Gak 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 Bisa Meskipun Sekarang Zaman Sudah Digital Kita Sekarang Dipermudah Dengan Berbagai Macam Sarana Kita Sekarang Bisa Order Makanan Tetapi Tetap Yang namanya Makan Harus Ada Perjuangan Paling Tidak Memasukkan Dalam Tidak Meskipun Sekarang Dana Makan Bisa Juga Langsung Order Pakai HP Apa-apa Bisa Langsung Order Tapi Untuk Benar-benar Penyak Kita Tidak Bisa Sekadar Melihat Ada Acara Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Kirim Gambar Foto Foto Kue Bantanya Disuruh Liatin Saja Juga Bisa Kenyang Harus Benar-benar Makanan Kalau Liatin Saja Tidak Bisa Kenyang Nah Alam Manusia Itu Harus Ada Perjuangan Karena Untuk Mendapatkan Sesuatu Kita Harus Berjuang Berjuang Itu Menjadi Tugas Semua Manusia Tidak Boleh Santai-santai Sebagai Manusia Harus Mau Berjuang Nah Kalau Di Alam Rendah Tadi Alam Apa Yaitu Isinya Penuh Dan Penderitaan Terus Tapi Kalau Di Alam Manusia Ini Kadang-kadang Kita Bisa Bahagia Kadang-kadang Bisa Menderita Jadi Suka Dan Duka Bisa Datang Sili Berganti Untungnya Kita Bisa Merasakan Kadang-kadang Kita Bisa Merasakan Bahagia Kadang-kadang Juga Bisa Merasakan Duka Jadi Suka Dan Duka Akan Datang Sili Berganti Kadang Di atas Kadang Di bawah Delapan Kondisi Kehidupan Itu akan Selalu Berputar Nah Di alam Manusia Itu Untungnya Kita Bisa Merasakan Kebahagiaan Bisa Penderita Penderitaan Penderitaan Juga Bisa Tidak Tidak Orang Yang Menderita Terus Tidak Juga Tidak Ada Orang Yang Bahagia Terus Pasti Kadang-kadang Orang Tersebut Akan Ada Duka Yang Harus Dihadapinya Kadang-kadang Juga Harus Ada Bahagia Karena Datang Sili Berganti Maka Tidak Ada Yang Bisa Menjamin Kebahagiaan Di alam Manusia Dan Ini Yang Terjadi Kadang-kadang Kalau Ada Orang Sebelum Menikah Ada Perjanjian Mengungkapkan Janji Oh Kamu Pasti Akan Bahagia Bersamaku Atau Bersamamu Semuanya Akan Baik-baik Saja Tidak Ada Itu Hanyalah Omong Kosong Karena Dalam Penyataannya Suka Dan Duka Itu Nanti Sili Berganti Juga Tidak Ada Orang Yang Nanti Akan Susah Terus Menjalin Rumah Tangga Dari Dulu Sampai Sampai Susah Terus Kamu Ini Mau Bangun Rumah Tangga Atau Mau Bangun Rumah Duga Kadang Bahagia Kadang Kadang Juga Harus Ada Duga Nah Sebagai Rumah Tangga Bagaimana Bisa Mengimbangi Itu Kalau Di Saat Bahagia Jangan Sampai Lupa Diri Kadang Rumah Tangga Kalau Sudah Bahagia Laki 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 Merasa Punya Segalanya Bisa Juga Nanti Hilang Kesetiaannya Perempuan Juga Kadang Kadang Ketika Teruji Dengan Kesusahan Hidup Bisa Juga Meninggalkan Pasangannya Maka Sebagai Rumah Tangga Harus Bisa Mempertahankan Karena Manusia Itu Kadang Kadang Di Atas Kadang Kadang Bahagia Kadang Menderita Juga Datang Sili Berganti Nah Alam Manusia Dan Di Alam Manusia Itu Punya Tuntutan Luar Biasa Apa Tuntutannya Tuntutannya Harus Bijaksana Harus Berpengetahuan Karena Seringkali Kita bangga Wah Manusia Adalah Makhluk Yang Sempurna Dibekali Akal Dan Pikiran Tapi Tapi Kalau Kita Tidak Bener Bener Bisa Memujudkan Itu Kita Tidak Jauh Beda Sebagai Makhluk Yang Lainnya Bahasa Buddha Memberikan Satu Kata Kata Orang Yang Sedikit Mendengar Atau Tidak Mau Belajar Dia Akan Menua Seperti Sapi Yang Hanya Dagingnya Yang Bertambah Bukan Kebijaksanaannya Kalau Manusia Tidak Mau Mengembangkan Dirinya Tidak Menambah Pengetahuan Tidak Menambah Kebijaksanaan Dia Akan Menua Seperti Sapi Yang Hanya Bertambah Dagingnya Bukan Kebijaksanaannya Maka Manusia Dituntut Untuk Belajar Karena Kita Bukan Seperti Sapi Yang Hanya Tiduran Nanti Gemuk Udah Maka Harus Ada Tuntutan Untuk Makin Hari Makin Punya Banyak Pengetahuan Makin Hari Makin Bijaksana Karena Kita Dituntut Untuk Itu Kan Kehidupan Selalu Memberikan Pelajaran Dari Kita Dan Manusia Dituntut Untuk Terus Belajar Belajar Itu Kewajiban Yang Harus Harus Dilakukan Oleh Setiap Manusia Belajar Tidak Henti Pendidikan Mungkin Bisa Selesai Sampai S3 Paling Tinggi Tapi Yang Namanya Belajar Sepanjang Masa Kita Semua Harus Belajar Pada Intinya Manusia Dituntut Untuk Belajar Maka Ada Kewajiban Yang Harus Dilakukan Manusia Yang Harus Membangkan Diri Menambah Pengetahuan Menambah Kebijaksana Nah Itu Alam Manusia Nah Alam Manusia Setelah Alam Manusia Ada Alam Apa Ada Enam Alam Dewa Ada Enam Alam Dewa Ini Yang Juga Sering Diidentifikasikan Dengan Sebutan Saga Saga Itu Sar Suarga Dalam Bahasa Sasakerta Dalam Bahasa Jawa Diserap Suargo Dalam Bahasa Indonesia Menjadi Surga Itu Sarga Juga Disiput Sugati Su itu Baik Gati itu Tujuan Tujuan Yang Baik Nah Yang Kebanyakan Orang Ingin Dilahirkan Di Alam Ini Ini Yang Disiput Sebagai Surga Dalam Agama Buddha Tidak Hanya Satu Ada Enam Alam Dewa Yang Bisa Disebut Alam Surga Yang Pertama Ada Satu Satu Maharajika Tawatinsa Yama Tusita Nimanarati Paranemi Tawasawati Ada Enam Alam Dewa Yang Paling Bawa Satu Maharajika Itu Alam Empat Raja Dewa Jadi Ada Empat Raja Dewa Yang Berkuasa Ada Datarata Datarata Itu Raja Diwa Yang Memimpin Atau Menguasai Darah Timur Datarata Ada Virulaka Virupaka Kemudian Wisawana Dan Masing-masing Itu Punya Pengikutnya Ada Pengikutnya Yang Pengikutnya Ada Yang Naga Ada Yang Gandaba Ada Yang Garula Atau Garuda Ada Yang Yaka Nah Kalau Gandaba Itu Dewa Dewa Yang Bisa Digambarkan Dalam Bentuk Kalau Rupang-rupangnya Itu Bisa Memakai Gitar Atau Alat Musik Karena Gandaba Ini Penyanyi Penyanyi Gandaba Entah Kenapa Di Indonesia Ada Gandarwa Gandarwa Itu Gendruo Gak Tau Diserap Dari Mana Kalau Gendruo Mungkin Kategorinya Maksudnya Bisa Asura Bisa Asura Tapi Kalau Budis Gandaba Itu Sendiri Ada Alam Dewa Itu Sangat Pengikut Dari Dewa Yang Diada Di Alam Satu Maharajika Ada Naga Naga Itu Naga Itu Sering Digambarkan Seperti Ular Memang Ular Tapi Bukan Ular Sebagai Binatang Tapi Ular Sebagai Makhluk Mitologi Jadi Bisa Terbang Juga Naganya Memang Digambarkan Seperti Ular Tapi Bisa Terbang Ada Garula Nah Garula Itu Kalau Dalam Bahasa Sasak Katanya Garuda Nah Di Indonesia Lampang Negara Kita Garuda Nah Garuda Itu Sebenarnya Bukan Burung Burung Binatang Tapi Adalah Makhluk Mitologi Kalau Di Hindu Garuda Itu Adalah Kendaraannya Wisnu Maka Di Bali Ada Objek Wisata Sangat Terkenal Garuda Wisnu Kencana Garuda Adalah Kencananya Dewa Wisnu Kencana Itu Kendaraannya Ya Itu Alam Catum Marajika Nah Disana Hidupnya Itu 500 Tahun 500 Tahun Itu Ukuran Sana Tapi Satu Harinya Itu 50 Tahun Di Alam Manusia Jadi Sesulit Apapun Kita Itu Hanya Singkat Sekali Sangat Singkat Kan Disana Kita Sudah Tua Disana Ternyata Baru Siang Iya Kita Sudah Sampai Tua Gitu Disana Ibaratnya Baru Nyantai Minum Kopi Satu Teguh Sudah 50 Tahun Di Alam Manusia Disana Cukup panjang Usianya Itu Dewa yang Paling Rendah Belum Lagi Dewa-dewa yang Paling tinggi Maka Sangat Lama Sekali Kehidupannya Kehidupan Manusia Itu Juga Pendek Maka Sang Budan Mengatakan Apa Midang BKW Manusia Kehidupan Sebagai Manusia Itu Sangat Pendek Sangat Singkat Bergerak Menuju Ketuan Dan Mengalami Kematian Maka Lakukanlah Banyak Kebaikan Dan Tengkul Kehidupan Barang Siapa Yang sudah Dilahirkan Tidak Ada Yang Tidak Mati Itu Nasihat Sang Buda Untuk Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Kehidupan Sebagai Manusia Sangat Singkat Sekali Mau di alam Dewa Yang paling Pendek Saja Yang paling Dekat Dengan Alam Manusia Saja 50 tahun Di alam Manusia Di sana Cuma Satu hari Di sana Masih hidup Sampai 500 tahun Sangat Lama Sekali Nah Alam Alam Ini Satu Satu Marajika Keberadaannya Masih cukup Dekat Dengan Alam Manusia Jadi Ada Dewa-Dewa Juga Yang kategori Itu Seperti Buma Dewata Buma Dewata Itu Dewa-Dewa Bumi Kemudian Ruka Dewata Dewa-Dewa Pohon Akasata Dewata Dewa-Dewa Langit Jadi Kalau Ada Orang Yang memberikan Persembahan Sebenarnya Persembahan Itu Ditujukan Kepada Dewa-Dewa Yang masih Kategori Alam Satu Maharajika Masih Dewa-Dewa Bagaimana Apakah Umat Buddha Boleh Memberikan Persembahan Kepada Para Dewa Boleh Siapa Bila Dilarang Boleh Bahkan Sang Buddha Mengajarkan Mengajarkan Itu Ada Dirata Nasudah Dewa Carat Tuh Caharan Tye Baling Tas Mahine Raka Ta Pemata Lindungilah Dengan Tanpa Lengah Mereka Yang Memberikan Sesajian Siang Dan Malam Sang Buddha Menasihati Para Mahluk-Mahluk Itu Untuk Melindungi Orang-orang Yang Memberikan Sesajian Siang Dan Malam Kepada Para Dewa Kalau Di dalam Kitab Komentar Itu Ada Banyak Persembahan Yang Diberikan Bisa Dengan Memberikan Persembahan Materi Ada Dungah Dupa Bisa Juga Dengan Penghormatan Mendirikan Tempat-tempat Untuk Dewa Kemudian Mendirikan Payung-payung Penghormatan Termasuk Persembahan Termasuk Memberikan Jasa Bebajikan Kita Membacakan Etawata Itu Juga Berbagi Jasa Kepada Para Dewa Atau Memberikan Persembahan Kepada Para Dewa Nah Ada Lima Persembahan Yang Juga Dianjurkan Oleh Sang Buddha Ada Panca Bali Ada yang Pernah Dengan Panca Bali Itu Lima Persembahan Yang Pertama Ada Nyati Bali Persembahan Kepada Sanak Keluarganya Sendiri Kita Punya Sanak Keluarga Kita Bisa Memberikan Persembahan Kepada Sanak Keluarga Kita Kita Bisa Berbagi Makanan Kepada Sanak Keluarga Kita Berbagi Minuman Dan lain Sebagainya Kemudian Ada Yang Disebut Atiti Bali Persembahan Kepada Para Tamu Jadi Kalau ada Tamu Datang Kita Berikan Persembahan Bisa Persembahan Dalam Bentuk Pelayanan Dipersilahkan Duduk Kemudian Diberi Minuman Dan lain Sebagainya Atiti Bali Kemudian Ada Juga Yang disebut Puba Beta Bali Persembahan Yang ditujukan Kepada Para Leluhur Atau Orang-orang Yang Sudah Meninggal Lebih Dulu Maka Kita Ada yang Melakukan Sembah Yang Leluhur Memberikan Persembahan Kepada Leluhur Itu Puba Puba Peta Bali Ada Juga Dewata Bali Dewata Bali Persembahan Kepada Para Dewa Memberikan Persembahan Kepada Para Dewa Bisa Dalam Bentuk Materi Seperti Sesajian Yang Bisa Dilakukan Tabut Bunga Kemudian Pasang Hio Dan Lain Sebagainya Itu Persembahan Materi Bisa Juga Dalam Bentuk Kebajikan Seperti Membacakan Etawata Nah Yang Terakhir Ada Raja Bali Raja Bali Itu Persembahan Kepada Raja Kalau Zaman Dahulu Ya Dengan Membayar Upeti Kepada Raja Kalau Sekarang Membayar Pajak Jadi Umat Budha Itu Dianjurkan Untuk Membayar Pajak Mengikuti Program Pemerintah Jadi Umat Budha Boleh Memberikan Persembahan Bumada Dewa Nah Untuk Mempersingkat Waktu Saya akan Lebih cepat Lagi Setelah Catu Maharajika Itu Ada Alam Tawating Sara Kemudian Ada Tusita Yama Lima Narati Dan Paran Ini Tawasawati Ini tingkat Kebahagiaannya Berbeda-beda Nah Untuk Terlahir Di Alam Alam Ini Diputukan Kebaikan Dengan Berdana Menjaga Silah Mengembangkan Meditasi Itu bisa Membuat Seseorang Terlahir Di Alam Di Alam Untuk Terlahir Di Alam Ini Kalau Misalnya Bapak Ibu Ingin Terlahir Di Alam Surga Surganya Umat Budha Tidak Hanya Satu Tapi Ada Enam Alam Dewa Tadi Ada Catum Marajika Tawasinsa Yama Tusita Nimana Rati Dan Paran Tawasawati Jadi Tidak Perlu Takut Takut Tidak Kebahagian Surga Kadang-kadang Di luar sana Orang-orang Sampai Berebut Berebut Mencari Pintu Surga Tapi Ternyata Surga Tidak Pernah Dikunci Masuk Aja Bagaimana Cara Masuknya Yaudah Masuk Aja Dengan Berbuat Kebajikan Tidak Perlu Sampai Berpengkar Tidak Perlu Sampai Membuat Keonaran Karena Ternyata Surga Itu Tidak Dikunci Pintu Surga Tidak Dikunci Masuk Aja Dengan Berbekal Kebajikan Dengan Menjaga Silah Merawat Moralitas Berdana Menjaga Kejujuran Mengembangkan Baden Nah Itu Alam Alam Dewa Nah Bapak Ibu Setelah Itu Baru Ada Alam Yang Namanya Alam Rupa Luka Dan Arupa Luka Yang Ini adalah Alam Brahma Nah Alam Brahma Ini memang Unik Uniknya Karena Untuk Mencapai Di Sana Tidak Hanya Sekadar Kebajikan Tetapi Juga Pencapaian Meditatif Jana Maka Maka Ada Rupa Jana Arupa Jana Nah Kalau Rupa Jana Yang Mencapai Rupa Jana Nanti Terlahir Di Alam Rupa Luka Sesuai Dengan Jananya Jana Satu Jana Tiga 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 Nah Jana Satu Itu Ada Parishajabrahma Purohita Brahma Dan Mahabrahma Dan Itu Disana Sangat Lama Dan Menariknya Di Alam Brahma Tidak Ada Laki-laki Perempuan Tidak Berbeda Dengan Alam Dewa Kalau Alam Dewa Ada Perbedaan Jender Ada Laki-laki Ada Perempuan Maka Ada Dewa Ada Dewi Ya Seperti yang Digambarkan Ada Bidadai Dan Alam Surga Waduh Kalau begitu Saya Tidak Mau Laki-alam Brahma Nanti Disana Tidak Ada Apa-apa Justru Kenapa Disana Tidak Ada Perbedaan Ya Karena Memang Disana Kan Yang Telah Disana Orang Yang Mencapai Sena Dan Mencapai Sena Itu Harus Meredangkan Namanya Nafsura Gawi Nah Makanya Disana Tidak Ada Perbedaan Justru Ketika Tidak Ada Perbedaan Jender Itu Hidupnya Lebih Tenang Kalau Ada Perbedaan Ya Masih Akan Muncul Nafsura Gawi Terk Terk Tidak Gandingan Masa Kamu Tidak Gandingan Justru Terk Yang Gandingan Itu Justru Perawan Kecelakaan Di alam Manusia Katanya Harus Berwasang Wasa Nah Disana Tidak Perlu Gandingan Makanya Para Biku Tidak Perlu Gandingan Tidak 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 Katanya Jomblo adalah orang yang Sombong Egois, merasa bahwa Sebagainya bisa ditaklukkan sendiri Tidak, justru Justru di alam sana itu Ya karena tidak ada perbedaan gender Ya sudah tidak ada lagi Mengejar namanya laki-laki perempuan Tidak ada nafsu rakyat Di alam Brahma tidak ada perbedaan gender Jadi tidak perlu khawatir Nah itu alam Brahma Jena pertama, yang kedua Itu ada Paritaba, Apamanaba Dan Abasara Ada Paritaba, Apamanaba, dan Abasara Itu alam jena kedua Ketiga, kemudian Ada alam Paritasuba, Apamanasuba Dan Subaginha, itu jena ketiga Dan yang keempat Ada alam namanya Wehapala, Asanya Sata Dan ditambah lima alam Sudawasa Awihap, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita Itu yang lima tadi Awihap, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita Itu kategori alam Sudawasa Dimana di dalamnya hanya orang-orang Yang telah mencapai tingkat kesucian anak-anak Bukan yang lain-lain Itu alam rupa Kalau yang rupa Itu ada empat Akasanansa Yatana Winyanansa Yatana Akincanayatana Newasanya Nasanya Yatana Jadi ada 31 alam kehidupan Kalau dikurangi lima alam Sudawasa tadi Ada 26 alam kehidupan Dimana kita sudah mengalami Tumimba lahir Lahir lagi Mati lagi Lahir lagi Kita sudah Mengalami itu Sudah terlahir di 26 alam kehidupan Pengembaran kita di alam saksara itu Sudah tak terhitung sumbernya Kita dulu pernah terlahir di alam diwa Kita juga pernah terlahir di alam binatang Maka Pengembaran di alam saksara ini Sudah Begitu lama Sampai-sampai Sang Buddha mengibarkan Rata tangis Atau air mata Yang pernah kita keluarkan Yang pernah kita keluarkan Saat kita berpisah Dengan orang yang kita sayangi Itu sudah melebih Empat samudera Berarti sudah luar biasa Kita mengalami Tumimba lahir Meskipun Meskipun Tujuan kita Umat Buddha adalah Untuk mencapai nibana Supaya terbebas dari Kelahiran kembali Tetapi Kelahiran kembali Di alam Surga Atau di alam manusia Masih cukup menguntungkan Daripada Terlahir di alam Empat apa ya tadi Neraka Binatang Kemudian Alam hantu Kelaparan Dan Jin Sekalipun kita belum bisa Mencapai kesucian Kemudian kita masih harus Terlahir lagi Lahir lagi Minimal Kalau bisa Di alam manusia Dengan berbuat Kebaikan-kebaikan Dan itu semua Dikondisikan dari Perbuatan kita Masing-masing Tidak ada Seorang pun yang bisa Memasukkan kita Ke alam neraka Ke alam rendah Kecuali Perbuatan kita Sendiri Demikian juga Tidak ada yang bisa Memasukkan kita Ke alam surga Kalau bukan Perbuatan Kita sendiri Maka kita Bertanggung jawab Sepenuhnya Atas kehidupan kita Kita mau terakhir Di alam menderita Atau dilahirkan Di alam bahagia Itu adalah Tanggung jawab kita Maka kita saat ini Harus berjuangnya Ya tujuan utama Orientasinya Kalau bisa mencapai Kesucian Supaya terbebas Dari penderitaan Supaya tidak dilahirkan lagi Tapi kalau misalnya Belum mampu Paling tidak Dalam pengembaraan kita itu Jangan sampai Kita terlahir di alam menderita Minimal ya Alam manusia Alam diwa Naik turun Naik turun Tidak apa-apa Kadang di dalam diwa Kadang di dalam manusia lagi Tidak apa-apa Dengan berbekal Kebajikan Karena mau gak mau Juga dari Kebajikan kita Masing-masing Makanya Keyakinan umat buddha Adalah Keyakinan Tentang adanya Hukum karma Artinya Sebagaimana Pendidikan ditabur Demikian pula Gue yang akan dipetiknya Pelaku kebaikan Akan mendapatkan Kebahagiaan Pelaku keburukan Akan mendapatkan Penderitaan Kalau kita melakukan Hanya terbaik Melakukan kebaikan Kebaikan Maka kebaikan kita Yang akan Menelamatkan kita Akan mengantarkan kita Untuk Tetap Dalam alam-alam Kehidupan yang baik Alam-alam yang Bahagia Nah itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Kita sudah Terlanjur Terlahi sebagai manusia Maka kita patut Mensyukuri kehidupan Bagaimana caranya Memanfaatkan Kehidupannya Dengan sebaik mungkin Kita sudah Terlahi sebagai manusia Sudah tidak mudah Dan kita sudah Mendapatkan Kesempatan itu Maka kita harus Bisa memanfaatkan Kesempatan Sebagai manusia ini Dengan baik Kita berbuat Kebaikan Mengembangkan Bandin Mengikis Kotoran Bandin Melakukan hal yang terbaik Yang bisa kita lakukan Sebagai manusia Jangan sampai kita Menyanyiakan kehidupan kita Sebagai manusia Untuk melakukan Hal yang tidak berguna Tapi kita sebisa mungkin Harus Menjadi lebih baik lagi Menjadi lebih baik Menjadi lebih baik Kalau bisa Semakin berkurang Kotoran bandinnya Menjadi lebih bijaksana Karena Sebagai manusia Kita dituntut Untuk menjadi Bijaksana Untuk menjadi bijaksana Dan kebijaksanaan itu Sendiri juga Adalah Bekal hidup kita Atau Sesuatu yang bisa Melamatkan kita Yang bisa Melewati kehidupan ini Dengan baik Kehidupan Tidak pasti Kehidupan Selalu berubah Berisi dengan Penuh banyak perubahan Dan kalau kita Tidak punya Kebijaksanaan Kita akan Terobang-amping Oleh perubahan itu Kita akan terbuat Menderita Tapi dengan Kebijaksanaan Kita akan bisa Melewati itu Sang Buddha mengatakan Dama melindungi Ia yang melaksanakannya Bagaikan payung Di musim hujan Payung Memang tidak bisa Menghentikan hujan Tetapi Payung itu Bisa melindungi Seseorang Dari dirasnya air hujan Bisa Membuat Seseorang Melewati hujan Tanpa kebasahan Demikian juga Dama Ajaran Sang Buddha Berupa Kebijaksanaan Memang tidak bisa Menghentikan Perubahan Tidak bisa Membuat orang Supaya tidak mati Tidak bisa Membuat orang Yang mati Hidup lagi Tetapi dengan Dama Dan kebijaksanaan itu Kita bisa Melewati perubahan Tanpa Dikuat Menderita Maka Milikilah Kebijaksanaan Kita telai Sebagai manusia Tidak mudah Dan kita harus Memperjuangkan Supaya kita Menjadi Lebih Kebijaksanaan Saya rasa Itu yang Bisa Saya sampaikan Di kesempatan Malam hari ini Terima kasih Atas perhatiannya Barangkali ada Yang mau Ditanyakan Silahkan Dama kelas Akan dilanjutkan Dengan Saya simpan Jawab Semoga saja Pertanyaannya Tidak banyak Supaya Waktunya sudah Tapi diberi Kesempatan Bagi Siapa yang Mau Tanya Silahkan Apa yang Kita Alami Bagi itu Ada Rumahnya Dengan Kindera Dari kami Salah satu Hal yang Dalam Buddhisme Belum Bisa Dijelaskan Dengan Mantap Ya Beberapa Yang Skeptis Yang Tidak Percaya Atau Yang Segala Sesuatu Itu harus Dibuktikan Secara Sains Mungkin Ada yang Menyangka Keberadaan Tentang Kelahiran Kembali Ada juga Orang-orang Yang Tidak Percaya Saya Tidak Percaya Dengan Kelahiran Kembali Saya Tidak Percaya Dengan Kehidupan Mendatang Tapi Kenapa Kamu Melakukan Kebaikan Ya Sekalipun Saya Tidak Percaya Nanti Kalau Ternyata Ada Membuat Membuat Hancang Hancang Ya Ada Beberapa Orang Yang Memang Tidak Percaya Dengan Kebadan Surga Dan Nyerah Atau Kelahiran Kembali Alang-alang Kehidupan Ya Soal Kepercayaan Siapa Yang Bisa Memaksa Kita Tidak Bisa Memaksa Orang Untuk Percaya Tidak Bisa Memaksa Orang Untuk Percaya Tapi Bagaimana Kita Bisa Memuktikan Ya Kita Bisa Menceritakan Tentang Kejadian Yang Memang Di luar Logika Kita Misalnya Kenapa Ada Orang Anak Kecil Dilahirkan Di suatu Tempat Padahal Dia Tidak Pernah Mempelajari Suatu Bahasa Tentu Misalnya Dia Bisa Bahasa Pali Tapi Begitu Dia masih Kecil Dia bisa Fasil Bisa Bahasa Pali Nah Barangkali Dulu Di Kehidupan Langkau Dia pernah Punya Bekal Punya Potensi Menguasai Bahasa Pali Disilahkan Dulu Ada Anak Anjil Masih muda Masih Kecil Sekali Masih Badita Bisa Menghafal Suta Sutra Bisa Menghafal Bisa Melantunkan Juga Dan itu Memang Aneh Masih Anak Sekecil Itu Bisa Dan Banyak Juga Kejadian Yang lain Dia Tidak Bisa Bahasa Bahasa Jepang Tidak Pernah Belajar Bahasa Jepang Tapi Bisa Langsung Memahin Bahasa Jepang Dan Lain Seperti Ada Potensi Potensi Seperti Itu Dan Ada Banyak Hal Yang Bisa Kita Lihat Bahwa Perbedaan Perbedaan Yang Terjadi Di Antara Manusia Ini Juga Karena Pengaruh Karma Atau Perbuatan Yang Pernah Dilakukannya Di Kehidupan Langkau Kalau Kita Mengacu Pada Itu Kalau Mengacu Pada Kehidupan Mendatang Bagaimana Ya Memang Sulit Untuk Dibuktikan Tetapi Kita Harus Yakin Keyakinan Terhadap Kehidupan Mendatang Itu adalah Keyakinan Yang cukup Penting Bagi Umat Buda Karena Dengan Meyakini Ada Kehidupan Mendatang Tidak Kita Akan Membekali Diri Dengan Perbuatan Yang Baik Menjaga Diri Karena Kehidupan Ini Tidak Semata Mata Hanya Untuk Bersenang Senang Kalau Ada Orang Mengatakan Hidup Hanya Sekali Gak Susah Susah Nanti Dunia Terjadi Seperti Apa Tapi Kita Meyakini Bahwa Ada Kehidupan Mendatang Dan Adanya Kehidupan Lampau Ada Teknologi Juga Yang Sekarang Sudah Mungkin Sudah Banyak Digunakan Pas Regression Dan Sebagainya Itu Yang Digunakan Melihat Kehidupan Yang Lampau Serasa Itu Yang Bisa Dilakukan Tapi Kalau Untuk Membuktikan Mungkin Agak Susah Bahkan Di kalangan Umat Buda Itu Ada Salah Tren Di Barat Yang Cukup Menjamur Kalau Gak Susah Namanya Natural Buddhism Atau Apa Begitu Mereka Hanya Mengagam Atau Mengambil Poin-poin Dari Ajaran Buda Yang Bisa Bisa Dibuktikan Secara Nyata Jadi Seperti Keberadaan Alam Semesta Alam Alam Kehidupan Yang Lain Karena Tidak Bisa Dibuktikan Ya Mereka Tidak Mau Tapi Kita Sebagai Umat Buda Meskipun Kita Belum Bisa Membuktikannya Kita Ada Yakinan Kenapa Kita Tidak Bisa Melihat Itu Ya Karena Kita Belum Mencapai Namanya Nyana Kalau Untuk Kehidupan Lampau Itu Namanya Ada Itu Melihat Kehidupan Lampau Satu Kehidupan Sepuluh Kehidupan Seratus Kehidupan Sampai Ribuan Kehidupan Kalau Melihat Mahluk-mahluk Lain Misalnya Kenapa Mahluk lain Tersebut Meninggal Kemudian Dilahirkan Seperti Itu Mengetahui Tumimba Lahirnya Mahluk Lain Itu Ada Pengetahuan Yang Namanya Dibacakuk Nyana Atau Mata Kedewaan Nah Sang Buddha Punya Itu Sang Buddha Adalah Guru Para Dewa Dan Manusia Satadewa Manusana Masa Kita Menolak Keberadaan Para Dewa Atau Alam 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 Sang Buddha Sendir Dan Sang Buddha Memberikan Waktunya Di Tengah Alam Untuk Mengajar Khusus Kepada Para Dewa Termasuk Mangga Serta 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 Biasa Kita Dengar Itu Kotba Yang Juga Disampaikan Atas Permintaan Para Dewa Jadi Banyak Juga Kehidupan Mendatang Seperti itu Ada Pertanyaan Yang Tunggu Ini Menjelaskan Ada Banyak Ketarami Ada 31 Alam Kehidupan Dan Kalau Kita Adalah Sendiri Dan Alam Manusia Dan Binatang Ini Jelas Ada Di Di Alam Di Satu Tanah Yang Nama Nah Sementara Untuk Alam Alam Kehidupan Banyak Apakah Masih Berada Dalam Satu Saya bilang Satu Tempat Yang Sama Tapi Banyak Bagaimana Tadi Dibilangkan Beruang Di Alam Masura Masih Bisa Berinteraksi Dengan Sya Atau Berhubungan Apakah Alam Alam Lain Itu Punya Hubungan Dengan Alam Lain Alam Alam Semesta Itu Begitu Luas Tidak Satu Coba Banyak Sekali Ada Memang Beberapa Makhluk Yang Ibaratnya Dekat Dengan Alam Manusia Cuma Dimensinya Berbeda Ada yang satu Dimensi yang sama Seperti binatang Kita bisa Melihat langsungnya Menyentuh Secara langsung Menyaksikan secara langsung Itu alam binatang Tapi kalau Alam Bumi Tapi keberan Yang di mana Di alam Di mana Kalau Seperti Alam Petal Dekat dengan Alam Manusia Alam 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 Dewa pun Ada yang Dekat Dengan Manusia Ada yang Sangat Jauh Jadi Dewa Pun Yang Cukup Dekat Dengan Alam Manusia Itu Alam Karena 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 Moralitas Manusia Si manusia Itu Bau Jadi Seperti Kita Menjauh Dari Binatang Atau Mungkin Seperti Bangkai Kita Menjauh Dari Bangkai Gak Mungkin Kita Mau Dekat Dekat Kecuali Karena Ada Tujuan Tentu Atau Mungkin Binatang Seperti Apa Jadi Dewa Yang Tidik Tinggi Pun Mereka Tidak Mau Mendekat Dengan Manusia Nah Yang Paling Dekat Jatuh Marat Jika Kemudian Tadi Alam Asura 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 Memang Katanya Dimensinya Kalau Menurut Suta Suta Asura Banyak Menyukai Tempat Tempat Seperti Samudera Ya Berarti Bisa 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 Dalam Dimensi Yang Berbeda Tapi Dalam Lengkup Yang Masih Dekat Dengan Alam Manusia Mungkin Seperti Excel 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 Apa Sinyal Simcard Ada Telepon Cell Itu Orangnya Getaran Dari Sekian Sekian Hertz Seperti Itu Kalau Kita Berta Atas Sama Bumi Menorong Jadi Yang namanya Nelan Di bawah Di atas Seperti Mungkin Semacam Itu Ya Putu Pembuktian Ini Kita Tidak Tau Sudah Ada Ini Belum Dhamayatra Dalam Surga Belum Ada Harus Meditasi Mencapai Jana Kemudian Mengembangkan Itu Itu Kemampuan Batin Baru Bisa Membuktikan Tidak Tidak Dikatakan Kita Mungkin Memberikan Persembahan Tepada Dini Seberapa Jauh Persembahan Kita Berikan Supaya Tidak Terjadi Semacam Relasi Yang Terikan Sehingga Kita Mengandalkan Dewa Untuk Membantu Kita Teri Di Rata Masukkan Juga Dikatakan Semudah Mengajulkan Mahmah Yang Namanya Dewa Juga Membantu Komunisi Ini Seberapa Jauh Kita Melakukan Melakukan Persembahan Itu Supaya Relasinya Memberikan Persembahan Kepada Para Dewa Bukan Sesuatu Yang Salah Bahkan Itu Ajaran Atau Anjuran Dari Tapi Perlu Kita Sadari Perlu Kita Ketahui Bersama Bahwa Yang Tertinggi Itu Bukan Dewa Tapi Sang Buddha Karena Sang Buddha Satak Dewa Manusia Guru Para Dewa Dan Manusia Jadi Kita Menganggap Dewa Itu Adalah Sebagai Makhluk Yang Lebih Tinggi Dari Pada Kita Lebih Mampu Lebih Baik Dalam Kebajikan Tentu Karena Untuk Telah Disana Orang Butuh Kebajikan Dan Mereka Juga Punya Kekuatan Jadi Seperti Hal Kita Kita Menghormati Ke Orang Yang Lebih Tua Daripada Kita Bukannya Kita Itu Menyembah Atau Memoja Orang Yang Lebih Tua Ya Puja Itu Sebagai Bentuk Penghormatan Kita Sama Kita Juga Mempersembahkan Persembahan Kepada Para Dewa Itu Bentuk Penghormatan Kepada Kita Dan Para Dewa Pun Bisa Juga Merasa Berhutang Budi Kemudian Membalas Kebaikan Manusia Seperti Kalau Kita Gak usah Jauh-jauh lah Kita Sering Kasih Makan Kucing Kasih Sekali Kasih Lagi Kita Kan Menjadi Bosnya Kucing Kita Pun Akan Membantu Begitu Orang Lain Pun Sering Ada Semacam Hubungan Yang Baik Juga Membantu Jadi Para Dewa Pun Juga Bisa Membantu Maka Kita Sering Juga Mengatakan Dewa Semoga Para Dewa Melindungi Tetapi Tentu Yang membuat Para Dewa Melindungi Itu Karena Kebajikan Kita Karena Kebaikan Kita Karena Pelindungan Yang sejati Ya Sebenarnya Dari diri Kita Sendiri Para Dewa Bisa Menggantung Melindungi Kita Dengan Caranya Sendiri Sebagai Tentu Balas Budi Jadi Kita Boleh Mempersembahkan Kepada Para Dewa Sebagai Bentuk Penghormatan Saja Bukan Memposisikan Dewa Sebagai Yang Maha Segalanya Yang Paling Unggul Karena Sebagai Pengikut Buddha Tetap Yang paling Unggul Adalah Sang Buddha Sang Buddha Sata Dewa Manusia Guru Para Dewa Dan Manusia Maka Setinggi-tingginya Alam Dewa Pun Tetap Itu Adalah Lebih Tinggi Sang Buddha Begitu Bisa Bisa Jelaskan Anggara Lepas Terus Terus Terutang Pak Dataka Itu Bagaimana 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 Saya Benar Punya Jik Pinjeng Pinjeng Bagaimana Bisa Jadi Bodhisatta Ya Di Alam Binatang Itu Kebanyakan Adalah Mahluk-mahluk Bodoh Kecuali Bodhisatta Kalau Bodhisatta Itu Telah Sebagai Binatang Karena Memang Dalam Proses Penyempurnaan Parami Ada Sepuluh Parami Yang Harus Disempurnakan Bodhisatta Untuk Menjadi Seorang Buddha Dulu Buddha Kutama Juga Menyempurnakan Parami Selama Empat Asang Kea Seratus Ribu Kapah Menyempurnakan Sepuluh Parami Danang Silan Canekamang Panyawiri Yana Pancamang Kanti Saca Mani Danang Metu Pekah Ini Nah Sepuluh Parami Ini Danang Silan Canekamang Danang Silan Canekamang Panya Wirya Kanti Saca Adi Tanah Meta Upekah Nah Sepuluh Hal Ini Yang Dikembangkan Bodhisatta Nah Bodhisatta Kutama Itu Cukup Terdas Maka Kategori Panyadika Mengembangkan Parami Atau Menyempurnakan Parami Selama Empat Asang Kea Dan Dan Dalam Penyempuran Parami Itu Beliau Terlahir Sebagai Binatang Juga Kadang-kadang Tapi Karena Beliau Adalah Bodhisatta Jadi Bukan Hanya Sekadar Binatang Binatang Yang Punya Misi Untuk Mengembangkan Atau Menyempurnakan Parami Itu Mengenai Alam-alam Binatang Nah Kalau Kita Membaca Cerita-cerita Jataka Cerita-cerita Jataka Itu Adalah Cerita Tentang Bagaimana Bodhisatta Menyempurnakan Parami Tapi Kok Mereka Bisa Saling Berkomunikasi Saling Berkomunikasi Apakah Zaman Dahulu Manusia Dan Binatang Itu Bisa Ngomong Satu Sama Lain Kita Tidak Tau Tapi Ada Satu Cerita Yang Unik Jadi Ceritanya Bahasa Pali Bahasa Magari Yang Digunakan Lesang Buddha Pada Waktu Itu Disebut Sebagai Mula Basa Sabah Satana Mula Bahasa Sama Magadi Sabah Satana Mula Bahasa Bahasa Itu Adalah Magadi Yang Merupakan Akar Dari Semua Bahasa Nah Menariknya Konon Menurut Kitab Komentar Itu Ketika Seseorang Dilahirkan Dia Tidak Mengenal Bahasa Apapun Misalnya Di Tengah Hutan Dia Akan Langsung Bisa Bahasa Itu Berarti Bisa Juga Dia Akan Bisa Berkomunikasi Dengan Binatang Apalagi Kalau Kita Lihat Di Penjelasan Bukan Di Budisme Tapi Di Kitab Yang Lain Di Jainisme Juga Di Jainisme Itu Ada Bahasa Yang Digunakan Arda Magadi Kalau Budis Yang Digunakan Sang Buddha Sudha Magadi Magadi Murni Jain Arda Magadi Magadi Itu Sama Dengan Pali Identik Dengan Pali Itu Ceritanya Magadi Itu Laka Dari Semua Bahasa Jadi Kalau Seseorang Itu Misalnya Dibuang Sejak Kecil Belum Pernah Mendengar Bahasa Yang Lain Dia Akan Bisa Memahami Bahasa Itu Ya Mungkin Bisa Juga Zaman Dahulu Manusia Berkomunisasi Dengan Binatang Kenapa Tidak Mungkin Ya Mungkin Kalau Menuju Pada Cerita Itu Tapi Yang Jelas Namanya Jataka Itu Diceritakan Manusia Diceritakan Ulang Karena Yang Menceritakan Ulang Adalah Manusia Maka Menggunakan Bahasa Manusia Kalau Dulu Menggunakan Bahasa Apa Ya Kita Tidak Tau Apakah Bahasanya Sama Seperti Itu Atau Bahasa Israt Kan Kita Juga Tau Kadang Kadang Kita Ngomong Dengan Binatang Kita Sini Sini Binatang Yang Jateng Jateng Juga Ditanya Binatang Yang Jateng Juga Kan Kita Juga Kata Apakah Binatang Itu Bisa Bahasa Indonesia Ya Mungkin Ada Beberapa Beberapa Kapasitas Yang Dimana Binatang Itu Bisa Memahami Dan Manusia Juga Bisa Memahami Si Disilangka Itu Dimihara Punya Gajah Gajah Saya Mendengar Para Pelatih Ngomong Apa Katanya Bahasa Gajah Bahasa Gajah Ya Mungkin Ada Beberapa Kapasitas Dimana Manusia Dan Binatang Bisa Berkomunikasi Seperti Itu Sudah Menjawab Ya Tadi Ya Terima kasih Banteng Banteng Saya Pada kesempatan Ini Mau Menanyakan Banteng Untuk Caranya Tadi Betul-betul Bisa Memahami Saya Terutama Yang Saya Tanya Kan Untuk Tumi Banteng Tadi Itu Seumpamanya Saya Sekarang Ini Kan Sebagai Umat Buddha Apakah Pada Reinkarnasinya Ngedatang Saya Juga Tetap Menjadi Umat Buddha Atau Pemelung Yang Lain Karena Apa Yang Saya Lihat Umat Buddha Bersama Itu Banyak Sekali Tapi Setelah Pada Meninggal Itu Akhirnya Sudah Di Habis Itu Apa Itu Kalau Reinkarnasi Itu Nanti Tepat Jumat Baga Apakah Itu Yang Pertama Untuk Yang Keduanya Bapak B Pada Waktu Reinkarnasi Apa Satu Orang Itu Nanti Juga Berada Yang Saya Berjadi Satu Orang Karena Kalau Saya Tahu Itu Atau Menurut Pengalaman Itu Mengapa Saya Direkarnasikan Sekarang Terjadi Beberapa Beberapa Orang Termasuk Misalkan Anak Istri Itu Hubungannya Bagaimana Itu Mohon Penjelasan Untuk Yang Ketiga Kalinya Bantai Ini Sebenarnya Tidak Membayar Tidak Umum Atau Tidak Berapa Berbeda Mas Kuliah Ini Cuma Karena Ini Untuk Bahan Kami Untuk Membelikan Apa Wapasan Kepada Bisa Sebenarnya Tuh Amal Juga Yakin Kalau Kita Apa itu Merawat Jenazah Atau Istilahnya Ada yang Meninggal Itu Ada Upacara Tiga Hari Tujuh Hari Empat Tuh Sembilan Yang Dibudah Itu Satu Tahun Dua Tahun Dan Seribu Hari Itu Apakah Ada Tuntunannya Kalau Ada Tuntunannya Itu Bapak Yang Menjelahkan Harus Tiga Hari Tiga Hari 49 Hari Itu Bagian Apa Mohon Penjelasan Demikian Terima kasih Pertanyaan Pertanyaan yang sangat bagus sekali Pertama Nanti Kalau kita Reinkarnasi Atau Pemimba lahir Apakah Nanti Kita tetap akan menjadi Umat buda Nah Itu tergantung Dari Keyakinan Kita Masih-masih Kuat Tidak Kita punya Keyakinan Kalau Tidak Kuat Dia bisa juga Punya Keyakinan Yang lain Terlahir Di keluarga Yang lain Karena Sebenarnya Keyakinan Itu Dari mana Kita Dilahirkan Kebanyakan Begitu Agama Itu Dari mana Kita Dilahirkan Kita Beragama Buddha Karena Kita Dilahir Di Keluarga Beragama Buddha Pertama Nanti Faktor Yang lain Bisa Juga Karena Belajari Yang lain Bisa Mengetahui Asal Buddha Dan Sebagainya Tapi Faktor Yang pertama Ya Karena Keturunan Dari Kelahiran Maka Agama Adalah Produk Dari Orang Tua Nah Apakah Bisa Begitu Kalau Saat Ini Kita Budis Kemudian Kehidupan Mendatang Apakah Bisa Menjadi Umat Buda Lagi Bisa Asal Kita Punya Keyakinan Punya Dekat Keyakinan Yang kuat Kalau Tidak Ya Bisa Juga Untuk Untuk Tidak 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 Mudah Atau Sulit Tidak Jarang Kicang Saddam Masawana Mendengarkan Ajaran Yang Benar Ajaran Buddha Jadi Untuk Menjadi Umat Buddha Memang Tidak Mudah Makanya Tidak Banyak Jadi Jangan Merasa Berkecil Hati Wah Jumlahnya Tidak Banyak Justru Kita Malah Patut Bersyukur Kalau Jumlahnya Tidak Banyak Berarti Kita Adalah Orang Orang Yang Limited Edition Orang Orang Yang Limited Edition Jadi Jangan Jangan Malah Mengucilkan Diri Sendiri Atau Berendah Diri Jadi Dagangan Itu Tidak Laku Bukan Karena Produknya Cilek Tapi Karena Berkualitas Maka Yang Mampu Untuk Beli Hanya Orang Yang Punya Duit Nah Untuk Menjadi Umat Budaya Itu Begitu Karena Faktor Keyakinan Karena Faktor Keyakinan Kita Jangan Rendah Diri Kita Patutnya Bersyukur Kalau Kita Banyak Bersyukur Berarti Kita Limited Edition Dan Kita Berada Di Posisi Itu Beruntung Kita Terlain Sebagai Manusia Beruntung Juga Kita Masih Mengenai Ajaran Buddha Maka Mulai Sekarang Kita Punyakan Tekad Puletkan Tekad Saya Berlindung Kepada Buddha Sampai Nanti Tetap Sampai Nanti Mencapai Nibana Tetap Belindung Pada Buddha Bertemu Dengan Ajaran Buddha Mengembangkan Silah Sampai Nibanya Itu Yang Pertama Pertanyaan Yang Kedua Tadi Kalau Kita Reinkarnasi Apakah Kita Bertambah Atau Tetap Satu Saya Jawab Sesuai Dengan Pemahaman Bapaknya Karena Tadi Katanya Kalau Dilahirkan Kenapa Saya Punya Anak Anak Saya Bisa Menama Banyak Anak Sebenarnya Anak Anak Bapak Itu Adalah Makhluk Yang Berbeda Tapi Punya Hubungan Dekat Sebenarnya Kita Semua Ini Pewaris Dari Karma Kita Masing Masing Pewaris Dari Karma Kita Kita Menjadi Seperti Ini Dilahirkan Di Warga Ini Juga Karena Karma Kita Masing Dan Anak Anak Kita Itu Juga Pemilik Dari Karma Yang Sendiri Bukan Dari Kita Kenapa Kita Berhubungan Dengan Mereka Karena Ada Kesamaan Ada Kedekatan Ada Sesuatu Yang Berhubungan Sehingga Kita Berkorelasi Dan Tidak Harus Saat Ini Sebagai Manusia Sebagai Orang Tua Tidak Harus Nanti Sebagai Orang Tua Tidak Harus Bisa Juga Saat Ini Yang Menjadi Orang Tua Kita Dulu Adalah Anak Kita Bisa Juga Teman Sekarang Teman Dekat Yang Kita Kena Dulunya Bisa Jadi Adalah Istri Kita Adalah Suami Kita Anak Kita Jadi Kita Ini Dipertemukan Juga Karena Karma Kita Masih Bisa Bertemu Bersama Sama Di Ada Ikatan Karma Juga Di Kehidupan Tantunya Jadi Bukan Berarti Dari Satu Berubah Menjadi Banyak Tapi Kan Banting Manusia Semakin Bertambah Semakin Hari Itu Bagaimana Solusinya Berarti Manusia Nambah Nambah Terus Nah Bisa Jadi Manusia Bertambah Karena Ada Alam Lain Yang Pindah Teralam Manusia Bisa Juga Dari Alam Binatang Dinosaurus Mungkin Dulunya Dinosaurus Sudah Gak Ada Bisa Juga Atau Mungkin Dulunya Alam Petah Alam Hantu Karena Gak Laku Di Sana Bisa Juga Di Alam Dewa Dulunya Di Alam Dewa Dulunya Di Alam Brahma Bisa Jadi Karena Banyak Orang Yang Tidak Mau Laku Meditasi Maka Di Alam Brahma Semakin Sepi Kan Gak Tau Tapi Yang Jelas Manusia Bisa Bertambah Banyak Berkurangnya Spesies binatang Juga Banyak Dulu Spesies binatang Banyak Sekali Semakin Ada yang Sudah Kuna Ada yang Berkurang Dan kita Juga Gak Tau Itu Yang Kelihatan Saja Binatang Yang Kelihatan Yang Bisa Kita Saksikan Yang Tidak Kelihatan Mungkin Dari Kategori Alam Binatang Alam Asura Alam 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 Tidak Gak Tau Juga Mungkin Ada juga Spesies Spesies Yang Lain Yang Mereka Berkurang Juga Bisa Jadi Kemudian Karena Kebaikan Yang Mendukung Terlayar Di Alam Manusia Ini Pertanyaan Yang Kedua Yang Ketiga Tadi Tentang Apa Oh Ya Tentang Peringatan Kematian Ya Memang Itu Menjadi Bagian Dari Tradisi Tradisi Dimana Setelah Ada Sanak Keluarga Kita Yang Meninggal Kita Memperingati Atau Mengadakan Upacara Perkabungan Ada yang Tiga Hari Tujuh Hari Empat Selain Hari Seratus Hari Terus Dan lain Sebagainya Itu Adalah Bagian Dari Tradisi Dan Setiap Tradisi Setiap Negara Bisa Berbeda Bida Kenapa Ada Itu Sejauh Yang Saya Pahami Itu Ada Di Dalam Kitab Komentar Dari Dina Nikain Jadi Ketika Menjelaskan Tentang Sigal Wadha Suta Penjelasan Kitab Komentar Di Sigal Wadha Suta Karena Ada Salah Kewajiban Anak Kepada Orang Tua Yang Memberikan Dakina Memberikan Persembahan Kepada Sanak Keluarga Atau Orang Tua Yang Telah Meninggal Nah Itu Di Jum' Kitab Komentar Ada Sebutan Kalau Haslah Ada Hari Hari Disebutkan Ada 49 Hari Tapi Itu Hanya Tradisi Tradisi Kenapa Tradisi Dilakukan Ya Karena Baik Karena Dengan Adanya Hari Tentu Itu Kita Mau Melakukan Kalau Tidak Kadang-kadang Kita Lupa Kadang-kadang Lupa Justru Karena Ada Ingatan Seperti itu Kita Akan Mengupayakan Diri Yang Tadinya Lupa Diingatkan Oh Kita Harus Melakukan Ini Melakukan Upacara-upacara Pergabungan Dan Juga Itu Bisa Mendekatkan Sanak Keluarga Karena Mau Tidak Mau Itu Bisa Mengumpulkan Saudara-saudara Yang Jauh Juga Punya Kesempatan Karena Mengumpulkan Orang Tidak Mungkin Tidak Dikasih Apa-apa Pertidak Kasih Minuman Juga Waktu Mengumpulkan Bukan Hanya Sekadar Duduk-duduk Saja Tapi Juga Ada Upacara Hal Yang Baik Bisa Melakukan Kebajikan Bisa Memberikan Persembahan Bisa Fokus Fokus Untuk Melakukannya Memang Pati Dana Tidak Harus Dilakukan Di Hari Tertentu Saja Pati Dana Tidak Harus Dilakukan Di Hari Hari Khusus Saja Setiap Hari Pun Bisa Tetapi Kalau Kita Menentukan Hari Hari Tertentu Itu Punya Kesan Yang Kuat Kita Akan Memfokuskan Tenaga Kita Waktu Kita Untuk Benar-benar Melakukan Itu Misalnya 7 hari Atau 100 Hari Kan Pati Dana Bisa Seti Hari Ngapa Yang Harus Melakukan Itu Kalau Kita Menentukan Misalnya Ini Melakukan 7 Hari Pati Selama Satu hari Itu Di hari Ketujuh Itu Kita Akan Fokuskan Usaha Kita Tenaga Kita Waktu Kita Untuk Melakukan Itu Berarti Kesannya Lebih kuat Daripada Sekadar Melakukan Itu Jadi Tata Caranya Bagaimana Itu Tradisi Masing-masing Di Buku Parita Ada Panduannya Dan Itu Siapa Yang Musul Saya Juga Tidak Tahu Tapi Yang Jelas Itu Ada Tradisi Yang Kita Lestarikan Di Indonesia Kalau Negara Lain Bagaimana Yang Beda-beda Kalau Selangkah Ya Pati Dana Tidak Tidak Seperti Kita Baca Doa Bareng Bareng Baca Parita Bareng Tidak Memang Ada Kebajikan Yang Dilakukan Yakni Adalah Mendengarkan Dama Dan Juga Berdana Makan Jadi Ketika Pati Dana Misalnya Tujuh Hari Malam Sebelum Tujuh Hari Itu Mengundang Biku Untuk Datang Rumahnya Ceramah Satu Biku Nanti Saya Keluarganya Semu Hadir Mendengarkan Ceramah Dari Bantinya Besok Paginya Bantinya Diundang Lagi Bersama Dengan Biku Biku Yang lain Saya Sepuluh Biku Untuk Menerima Dana Makan Kalau Disilahkan Apapun Itu Kebajikan Pasti Dana Makan Mau Ulang Tahun Mau Pemberkaan Pemikahan Mau Pasti Dana Pasti Dana Makan Kalau Di Indonesia Mungkin Karena Pengaruh Bahwa Doa Itu Membaca Kalau Kurang Membaca Membaca Kualitas Saya Kurang Puas Karena Cuma datang Bantinya Cuma datang Kurang Puas Kalau Cuma Menyerahkan Makan Padahal Itu Berdana Makan Kebajikan Luar Biasa Kalau Bantinya Kurang Membaca Kurang Puas Bantinya Baca Cuma Sedikit Dibaca Panjang Panjang Biar Umatnya Puas Kalau Disilahkan Tidak Sepanjang Itu Kita Datang Ke Bacara Perkabungan Cuma Baca Anicaw Watasang Karang Upada Wayadam Upajit Wangir Janti Desang Upas Samus Tiga Kari Itu Cuma Tiga Cuma Itu Tidak Gak Ada Baca Baca Yang Aneka Raga Tapi Itu Yang Baca Kalau Yang Ceramah Panjang Kadang Sampai Ngatuk Kenapa Karena Ketika Ada Orang Yang Meninggal Kan Di Sekitar Situ Ada Banyak Bihara Juga Ada Bihara Satu Bihara Dua Bihara Tiga Bihara Empat Nah Umat Ini Kan Juga Berdena Tidak Satu Bihara Jadi Ketika Ada Orang Meninggal Dan Umat Ini Memberitahu Bahwa Ada Meninggal Masing-masing Bihara Memutus Biku Biku Nanti Datang Satu Bihara Terus Lima Biku Yang Lain Lima Biku Lima Biku Secara Bersamaan Dan Masing-masing Biku Masing-masing Bihara Menyampaikan Khotbahnya Jadi Saya Yang Hanya Hadir Untuk Membacakan Aneh Jawata Sangkar Harus Mendengarkan Khotbah Dari Lima Biku Dari Lima Bihara Itu Dan Sambutan-sambutan Tentu Sambutan-sambutannya Juga Memuji-muji Meskipun Kadang-kadang Kita juga Gak Kenal Gak Kenal Gitu Orangnya Baik Itu Tradisi Tapi Apapun Itu Pasti Memberikan Persembahan Entah Itu Minuman Atau Dana Makan Kepada Biku Sangga Karena Kebajikan Itu Kalau Disilangka Ya Dengan Cara Itu Dengan Cara Berdana Makan Makanya Kan Kalau Kita Baca Itu Kan Diku Naman Padinam Ayam Cakodak Kinadina Sangga Isu Pati Tita Digaratan Ita Tanah So Baka Pati So Nya Tidam Moca Ayam Tidam Tanah Buca Sakata Ulara Balam Cakodak Naman Padinam Tuh Hei Punya Pasu Tangan Pak Tidam Bahwa Puja Besar Telah Ada Lakukan Kekuatan Tubuh Para Biku Pun Telah Anda Dukung Berarti Kebajikan Dakinah Memberikan Persembahan Dana Makan Kepada Para Biku Jadi Maka Disilah Apapun Acaranya Pasti Dana Makan Orang Meninggal Pasti Dana Makan Bisa 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 Kan Juga Melakukan Pati Dana Perlimpahan Dasa Kepada Tidak Hanya Sanak Keluarga Tapi Juga Para Dewa Makhluk Apapun Yang Ada Mereka Supaya Ikut Mengetahui Dan Turut Berbahagia Termasuk Para Dewa Para Miku Setiap Dari Membacakan Dewata Pati Dana Itu Juga Pati Dana Kepada Para Dewa Isinya Juga Mengharapkan Dewa Dewa Yang Ada Di Stupa Di Wihara Tempat Di Pohon Putih Tempat Pohon Putih Supaya Berbahagia Itu Juga Pati Dana Atau Memberikan Persembahan Kepada Para Dewa Jadi Begitu Membacakan Etawata Dan Seperti 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 Itu Ada Pertanyaan Lain Ya Sebelah Yang Belakang Silahkan Saya Berbicara Pertanyaan Kita Kepada Pak Budi Sering Melakukan Partidata Lalu Saya Telang Mendengar Ada Partidata Yang Menggunakan Pembal 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 Pandangannya Seperti Apa Dan Apakah Hal-hal Tersebut Bisa Sampai Kepada Pembal Seperti Masalah Kalau Aram Apakah Para Dila Atau Makhluk Seperti Itu Bisa Melangkut Kedalam Tentu Makhluk Ya Dalam Pembal Cara Kita Memberikan Persembahan Kepada Sanak Keluarga 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 Sampe Atau Tidak Ada juga yang Dengan memberikan Rumah-rumahan, beli bakar Uang-uang kertas dan lain sebagainya Apakah sampai atau tidak Ya jadi aku, akan dibakar kan Tapi yang jelas Apapun yang kita upayakan Entah itu kita menyediakan makanan Entah itu kita dengan Berdana makan kepada para pikul Entah itu kita membuat rumah-rumahan Atau kita Membuat tekat, kalau nanti saya patik Dana saya mau uposata Mau menjadi biku Apapun yang kita lakukan Itu adalah upaya Kita memberikan persembahan kepada Sanak keluarga yang telah Meninggal, tidak peduli Apa yang, materi apa Yang kita persembahkan, tapi Bakti kita, upaya kita, bahwa kita Sedang menunjukkan satu Hal yang baik kepada mereka Jadi kalau misalnya Ada orang yang Mengikuti tradisi Membakar kertas Membuat Membuat itu rumah-rumahan Kemudian dibakar Kalau memang itu bisa dilakukan Dan mereka mampu Ya gak apa-apa Karena dengan melakukan itu Kan dia merasa yakin bahwa Sudah ada upaya yang saya lakukan Untuk memberikan persembahan Kalau sekadar mengharapkan Semoga sanak keluarga ku berbahagia Kayak kurang Saya belum ngasih apa-apa Paling tidak kan Dengan begitu Juga Dia Mau mengorbankan sesuatu yang dimilikinya Dan itu wujud Bakti pengorbanan dirinya Untuk ditunjukkan kepada Sanak keluarga yang telah meninggal Bisa juga kan Dengan iuran juga Yang tadinya Gak mau keluar Kan ditarik gitu Ini mau sembahyang leluhur Bisa juga Dan itu juga bisa mengumpulkan Dan itu tentu punya kesan Punya kesan Bisa juga Kalau misalnya nih Makhluk petanya melihat Sanak keluarganya melihat Kalaupun ternyata tidak sampai diterima Sesuatu yang tidak Tidak diterima saja Mau dilakukan Berarti pengorbanannya luar biasa Nah Jadi Tidak masalah Kalau seseorang itu mampu ya Kalau mampu dengan Dengan melakukan itu Dia merasa Lega Puas Untuk memberikan persembahan Ya silahkan Tapi kalau merasa terbebani Sampai memaksakan diri Ya tidak harus Itu bukan keharusan Bisa juga cukup Melakukan kebajikan yang lain Berdana Bisa Menjaga sila Bisa Bisa dilakukan Dengan pati dana itu Kemudian yang kedua Tentang kesurupan Nah Kesurupan itu Bukan Makhluk yang Masuk ke Raga kita Bukan Karena kita bukan Seperti Seperti Apa ya Botol yang Kemudian bisa dimasukin Gitu ya Ya Bukan Tapi Bisa juga Dipengaruhi Dipengaruhi Namanya Pengaruhi itu apa Sugesti Jadi yang bisa Menyerupi Tidak hanya Dewa Tidak hanya Hantu Setan Manusia juga Bisa menyerupi Kalau kamu Jatuh cinta Coba Bisa Kesurupan Cinta Bisa Kesurupan Cinta Apa saja Tidak dipendulikan Nah Semua bisa Kesurupan Dogma Tidak bisa Dogma bisa Menyerupi Artinya Sugesti Kegiatan Hipnosis Hipnosis Namanya Kalau hipnotis Kan orangnya Kegiatannya Hipnosis Itu juga Semacam kesurupan Dia kan Bisa mempengaruhi Nanti Di hipnosis Mau Diminta apa Mau melakukannya Itu juga Semacam kesurupan Artinya Kesurupan itu Bukan makhluk Yang berpindah Ke raga kita Tapi adalah Mempengaruhi kita Mempengaruhi kita Nah jadi Seperti itu Itu Secara Analisa Apakah Makhluk Benar-benar Bisa Mempengaruhi kita Bisa juga Bisa juga Makhluk lain Makhluk bisa Makhluk Dari diwa Bisa juga Bisa juga Dari Makhluk alam rendah Ada satu kisah juga Cerita Dimana ada seorang Samanera Samanera ini Sudah bosan Menjadi Samanera Mau lepas juga Kemudian Ibunya Ibunya yang telah Di alam Menderita Itu mengetahui Waduh Ini kenapa ini Anak saya begini Kemudian dia Mencoba Ibaratnya Mempengaruhi Anaknya itu Jadi kesulapan Nah disitu Dia Mengutar Sesuatu Dan akhirnya Dari situ Tahu Akhirnya Anaknya dia jadi Lepas Itu ada Kisahnya juga Mungkin di Kitab Komentar Atau di dalam Penjelasan Yang lain Ada cerita Seperti itu Jadi semacam Mempengaruhi Permainan Sugesti Itu yang lain Tapi bisa juga Karena stres Jadi orang itu Kalau stres juga bisa Ngomong sendiri Nah Bisa juga Kesurupan Masih ada pertanyaan Kalau Sudah tidak ada Berarti Waktunya harus Ditutup ya Sudah jam sembilan Kasian yang Sudah lelah Ya Bapak ibu Saudara-saudari sekalian Yang berbahagia Malam hari ini Tak terasa Kita sudah sampai Di penghujung acara Acara sedama kelas Telah usai Tadi Saya menyampaikan Topik tentang Alam-alam kehidupan Dan bagaimana Kita mensyukuri Kehidupan kita Sebagai manusia Menggunakan Kesempatan kita Sebagai manusia Ini dengan sungguh-sungguh Supaya dalam Pengembaraan kita Kalaupun belum Mencapai kesucian Paling tidak Kita akan dilahirkan Di alam-alam Kehidupan yang baik Jangan sampai Kita terprosok Kepada alam Alam kehidupan Yang rendah Maka Pesan saya Pesan ganti Lakukanlah Penyekebaikan Kembangkanlah Kebijaksanaan Teruslah Mau belajar Teruslah Kembangkan Kebijaksanaan Karena itu Ada tuntutan kita Sebagai Manusia Akhir kata Sabe satabawantus Wittata Semoga Semoga Berbahagia Semoga Seseorang Setabawantus Semoga Seseorang Saya Berahkan